Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Nah disini gue akan memakai aplikasi yang bisa kita dapatkan di Playstore Nama aplikasinya adalah Samara Atau Samset Mobile Jawa Barat ya guys Oke mari kita buka aplikasinya guys Nah setelah terbuka kita pilih info PKB dan kode bayar guys Kemudian kita masukkan plat nomor kendaraan kita ya guys Dan kita pilih juga warna TNKB kendaraan kita guys Kita bisa melihatnya di TNKnya guys Setelah sudah kita pilih cari guys Nah setelah selesai Kita pastikan info kendaraan disini sesuai dengan kendaraan kita ya guys Kemudian ini adalah info pajak kendaraan kita guys Setelah selesai datanya benar Kita pilih saja Nah kemudian kita masukkan nomor KTP atau nomor NPP kita guys Nah disini saya akan memasukkan nomor KTP aja guys Kemudian kita masukkan nomor rangka kendaraan kita guys Bisa kita lihat di STNK ya guys Kita masukkan 5 digit nomor rangka terakhir kendaraan kita guys Setelah selesai kita pilih proses Nah inilah kode bayar Yang nantinya akan kita bergunakan untuk Membayar pajak kendaraan kita guys Lebih baik kita screenshot dulu ya guys kode bayarnya Supaya nanti jika terjadi error Kita tidak kehilangan kode bayarnya ya guys Kita punya salinannya Oke setelah kita screenshot Kita pilih copy Setelah tercopy Kita lanjut masuk ke aplikasi Disini saya memakai aplikasi Tokopedia ya guys Setelah masuk kita pilih lihat semua guys Kemudian kita pilih pajak Nah disini ada Eh samset ya guys kita pilih Disini kita akan memilih Pilih wilayah Karena gue berada di wilayah jabar Jadi gue pilih samset jabar ya guys Kemudian kita tempel Nomor kode bayar yang kita dapat Dari aplikasi sambara tadi guys Kemudian kita pilih cek tagihan guys Nah disini muncul Ringkasan pembayaran Atau jumlah tagihan kita ya guys Lalu kita pilih Pembayaran Nah disini kita pilih Metode pembayaran Yang akan kita Pakai guys Karena disini gue memakai BCR Mobile Banking Karena disini tidak ada Kita pilih lihat semua guys Nah kemudian kita cari BCA Virtual Account guys Kita pilih Nah disini muncul Total tagihan yang harus kita bayar ya guys Melalui BCA Virtual Account Nah bagi pengguna OVO Yang gak ingin Memakai OVO Pointnya Kita bisa mengaktifkan dulu Pemakaian OVO Pointnya guys Setelah selesai Tagihannya benar Kita pilih Bayar guys Kemudian disini Muncul detail pembayarannya guys Pilih bayar Lalu kita salin Nomor Virtual Account ini guys Karena Nomor Virtual Account ini Akan kita pakai Buat pembayaran melalui BCA Mobile Banking Nanti guys Kita salin Setelah itu Kita masuk ke BCA Mobile Banking Kita guys Nah disini Kita juga Akan menerima Email Verifikasi ya Dari Tokopedia Yang berisi Perintah untuk Melakukan Pembayaran Melalui BCA Mobile Banking Guys Kita pilih MBCA Kemudian Masukkan PIN Mobile Banking Kita guys Untuk login Kemudian Kita pilih M Transfer Lalu kita pilih BCA Virtual Account Kemudian Kita pilih Input Nomor Virtual Accountnya guys Nah Di kolom Input Nomor Virtual Account ini Kita tempel Kode Virtual Account Yang kita dapat Dari aplikasi Tokopedia Tadi guys Bukan yang dari Aplikasi Sambara Tapi Yang kita salin Dari aplikasi Tokopedia Setelah Bertempel Pastikan Benar Kemudian Kita pilih OK Lalu Kita pilih Send Kemudian Akan muncul Verifikasi Pembayaran Kita Verifikasi Transaksi Kita Setelah Kita pastikan Benar Kita pilih OK Kemudian Kita Masukkan PIN MBCA Kita Setelah Masuk Kita pilih Saja OK Kemudian Akan muncul Bukti Transaksi Pembayaran Kita Bahwa Pembayaran Kita Sudah Berhasil Kita Screenshot Saja Bukti Ini Agar Nantinya Jika terjadi Masalah Kita Sudah Memiliki Bukti Bahwa Sudah Melakukan Pembayaran Kita Pilih Saja OK Kemudian Kita Kembali Ke Aplikasi Tokopedia Guys Lalu Kita Pilih Cek Status Pembayaran Guys Kita Pilih Pembayaran Terakhir Guys Eh Samsat Jaba Kita Pilih Guys Nah Disini Muncul Informasi Bahwa Transaksi Kita Berhasil Nah Inilah Yang Nantinya Akan Menjadi Bukti Untuk Menukarkan STNK Yang Asli Di Outlet Samsat Jadi Kita Screenshot Bukti Ini Yang Dari Aplikasi Tokopedia Lalu Kita Print Out Nantinya Akan Kita Tukarkan Dengan STNK Yang Asli Kita Juga Akan Menerima Verifikasi Email Dari Tokopedia Guys Bahwa Transaksi Pembayaran Kita Berhasil Guys Kita Juga Bisa Mengecek Bukti Bayarnya Di Aplikasi Sambara Ya Guys Kita Kembali Ke Aplikasi Sambara Kemudian Kita Pilih Bukti Bayar Nah Disini Ada SK KP Atau STNK Digital Jadi Yang Nantinya Akan Kita Pergunakan Untuk Menukarkan STNK Yang Asli Adalah Pertama Bukti Bayar Yang Kita Dapat Dari Aplikasi Tokopedia Guys Jadi Kita Screenshot Kemudian Kita Print out Guys Kedua Adalah KTP Asli Dan Fotokopinya Ya Guys Kemudian Yang Ketiga Adalah STNK Asli Yang Lama Dan Fotokopinya Guys Oke Guys Memang Untuk Penukaran Bukti Bayar Dengan STNK Asli Harus Ke Outlet Sam Sat Cuman Bedanya Kita Tidak Perlu Mengantri Kita Bisa Langsung Menuju Ke Lokat Pembayaran Untuk Menukarkan Bukti Bayar Tersebut Jadi Menurut Master Jagung Lebih Cepat Dan Kita Juga Mempunyai Tenggang Waktu Untuk Menukarkan Bukti Bayar Tersebut Jadi Pasti Lebih Santai J promotens Dad Subt Subt Subt